Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbin'alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Amma ba'du Pau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab kedua belas Yaitu tentang babuman ja'lali ahlil ilmi ayyaman ma'lumatan Perihal membuat jadwal taklim pada hari-hari tertentu bagi para kurangan Tau muslimin rahimakumullah Pada bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita Bahwa seorang ulama hendaknya membuat jadwal kajian Membuat jadwal pembelajaran Jadi perlu jadwal dibikin Tujuannya apa? Lagi-lagi tujuannya supaya para murid tidak bosan Supaya para murid tetap bersemangat menuntut ilmu Misalnya kita bikin jadwal setiap satu minggu sekali Hari Kamis misalnya Ngaji kitab fikih misalnya Nanti hari Jumatnya ngaji kitab tafsir misalnya Hari Ahadnya ngaji kitab bahasa Arab misalnya Dan lain-lain yang jelas kita harus membuat satu strategi penjadwalan pelajaran Sehingga menjadi tidak membosankan Untuk mendukung pendapatnya tersebut Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis yang disini dituliskan hadis nomor 70 Saya bacakan Haddasana Usman bin Abi Shaibah Kala haddasana jari dengan Mansur Ngan Abi Wa'il Kala kana Abdullah yudhakkirun nasafikul dihomisin Fakolalahu rajulun Ya Aba Abdirrahman Lawadidtu anna kazakartanakul layaumin Kala ama innahu yamna'uni min zalika Anni akarahu an umillakum Wa inni atah kawalukum Filma'u idhati kamagana nabi yusallallahu alaihi wasallam Yata kawaluna biha makho patasamati alayna Nah disini diceritakan bahwa Abdullah Itu memberi nasihat kepada manusia setiap hari kamis Dekan kata lain nama kunyanya itu Abi Abdirrahman membeli pelajaran lah Mengajar atau mengaji setiap hari kamis Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata Aku itu ingin ngaji kepada anda kira-kira begitu Setiap hari Aku senang kalau anda itu datang setiap hari Untuk mengajar kira-kira begitu ya Nah lalu apa Abi Abdirrahman atau Abdullah ini Berkata sebetulnya saya tidak keberatan Tidak ada yang membuat saya itu menjadi menolak Tetapi karena Rasulullah s.a.w.t dulu juga membuat jadwal Menyelingi ma'idah Maka itupun saya ingin mencontoh Rasulullah Supaya apa? Supaya kalian itu tidak bosan Abdullah biasa menyampaikan nasihat pada orang-orang setiap hari kamis Lalu seorang laki-laki berkata kepadanya Wahai Abi Abdirrahman Aku berharap agar engkau menyampaikan kepada kami setiap hari Abdullah berkata Sungguh tidak ada yang menghalangiku Untuk itu hanya saja aku tidak mau membuat kalian bosan Dan aku akan menyelingi penyampaian nasihat untuk kalian Sebagaimana Nabi menyelinginya untuk kami Karena khawatir kami merasa bosan Jadi ngaji di sini seminggu sekali cukup lah Bagi orang-orang awam Supaya apa? Supaya tidak bosan Tapi kalau bagi orang-orang yang merasa pede Tidak bosan Tidak ada masalah setiap hari Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wal'abaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton